Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini ada sebuah viral video yang kontroversial Dan ini bisa membuat gaduh kawannya Nanti coba simak videonya ini Aflak saya tetap sama Muhammad adalah seorang perampok Makanya semua penyebaran Islam Dilakukan dengan perampokan Apa maksudnya? Pemaksaan Meminta haknya orang lain dengan paksa Ya kan? Melarang orang natalan Melarang orang bikin gereja Bahkan gereja sudah berdiri saja Diruntuhkan, dibakar, dipom Dengan paksa Islam selalu memaksa Selalu minta dengan paksa Tanpa paksaan tak ada Islam Karena Islam itulah Ya Jelmaan dari iblis Iyalah bapamu dari semula Katanya Yesus kan? Yaitu apa? Pembunuh Dan Perampok Pembunuh dan pendusta Pencuri datang Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Nah itu kawan Videonya ya Ramai Ini video ini ramai Viral Dibahas Nah saya tidak tahu siapa itu orangnya Yang berbicara itu Yang jelas penyampaiannya Kita sudah dengar semua bahwa Nabi Muhammad adalah Perampok Ya Islam memaksakan kehendaknya Ya Islam melarang natal Ya Islam melarang Buat gereja Isman Jelman Iblis Nah disini saya Sedikit bicara kawan Ya khususnya yang ngomong tadi itu Ya bapak yang ngomong tadi itu Belum paham ya Belum paham Apa itu Islam Agama Islam Dan ajaran Ajarannya Nah disini makanya Saya sarankan kepada Bapak tadi itu yang ngomong Coba pelajari Islam Ya Baca dulu Al-Qur'am Pelajari Atau diskusi dengan orang-orang Islam Tanya jawab Insya Allah Akan terjawab semuanya Di dalam Islam Tidak ada yang namanya Pemaksaan Dan tidak ada Nabi Muhammad itu merampok Tidak ada Di dalam Islam itu Tidak ada Melarang yang Kristian itu Natal Tidak ada Yang dilarang Umat Islam Umat Muslim Natalan Itu memang dilarang Tapi kalau Umat Kristian itu Natalan Tidak ada larangan Islam tidak melarang Jadi saya melihat bahwa Bapak ini berbicara Tanpa ilmu Bom bunuh diri Itu bukan ajaran Islam Bukan Yang bom-bom bunuh diri itu Ya kebetulan saja Dia beragama Islam Dan bom bunuh diri ini Bukan hanya Mereka yang Kebetulan beragama Islam Di dunia ini Agama lain juga mungkin ada Jadi pernyataan Bapak ini Kalau Terus Begini Ini akan merusak Satuang Indonesia Kenapa Dia membahas Agama yang Dia tidak pahami Terusnya itu Oh ini ada bom bunuh diri ini Orang ini Ini ada teroris ini Oh orang Islam ini Misalnya Coba Belajari ajaran Islam Tidak akan ketemu itu Tidak akan ada Melarang Natal Entah Adakah orang yang Orang Islam melarang Natal Umat Kristian Saya belum Belum tahu Tapi kalau Sandainya Bapak itu Tadi menemukan Ada seorang Islam Seorang Muslim Melarang Natal Tidak ada itu Dalam Di dalam Ajaran agama Islam Yaitu Umat Islam Melarang Umat Kristiani Untuk Natal Tidak ada Ya kan Ya ada sebuah Riwayat ya Waktu di Madinah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sangat Melindungi Umat Beragama Di luar Islam Ya waktu itu ada Agama Kristian Ada Yahudi Ya dan beberapa Mungkin yang lain Di Madinah Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Memberikan Ultimatum Memberikan Suatu Ketegasan Ya Jangan Ada Yang mengganggu Umat Kristian Dan umat lainnya Di luar Islam Karena kalau itu Diganggu Maka hukumannya Berat Sampai ada yang Seperti itu Ya Sampai ada yang Seperti itu Maka dari Riwayat Menurut Riwayat Ya Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Siti Khadija Sebelumnya kan Kristen Di pamannya Seorang pendeta Maka Menurut cerita Yang saya dengar Ya Pamannya Siti Khadija Yang pendeta itu Mengetahui Kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi mari Saudaraku Sahabat kuraya Indonesia Sesama anak bangsa Indonesia Ya Apapun agamanya Ayo kita tetap Jaga persatuan Indonesia Jangan terpancin Dengan Provokasi-provokasi Yang bisa merusak Persatuan kita Karena beda agama Negara yang besar ini NKRI ini Berdiri Bukan atas Nama Sebuah agama Tapi Atas Seluruh Suku agama Ras Etnis Dan golongan Maka bangsa ini Indonesia ini Berdiri Sebagai sebuah negara Ya Jadi kepada Yang bapak tadi Saya sarankan Coba pelajari Ajaran Islam Yang sebenarnya Maka kalian Ya maka bapak ini Tidak akan menemukan Bahwa Islam itu Pemaksaan tidak ada Jadi Jangan lihat kulitnya Doang Karena Karena tidak seluruh Umat Islam Mimpu menjalankan Ajaran-ajaran Agama Islam Dengan sempurna Tidak semua Ya tidak semua Adalah beberapa orang Yang selalu melanggar Ajaran agama Begitupun agama lain Dan saya juga berharap Kepada sahabat kura Indonesia Yang Mendengar bapak ini Berbicara Yang tahu tempatnya Dimana Coba ajak diskusi ya Khususnya Ustadz-ustad Ya Ulama-ulama Ajak diskusi Tidak perlu sedikit-sedikit Buat laporan Penistaan Ya Buat laporan Apa Enggak usah Itu kurang baik Kalau menurut saya Tapi Tumpulah Jalur-jalur Kekulargaan Musawarah Kalarifikasi Karena Bisa jadi Bapak itu tadi ngomong Karena dia tidak tahu Ajaran Islam yang sebenarnya Jadi sebaiknya Yang dekat Yang tahu dia Bapak itu Duduk Sampai Sebenarnya Seperti apa Ajaran Islam itu Jadi kalau ada Dia mau lihat Ada Orang mau bunuh diri Ada yang mau larang Natal dan sebagainya Bahwa itu tidak ada Dalam ajaran Islam Ini saja kawan Bagaimana menurut sahabat Baikkan videonya Terima kasih kerana menurut saya